Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 14. Seng tempo lewat dengan cepat dan tahu-tahu Bu Kiai sudah menerima pelajaran setahun lebih dari ayah pungutnya. Semenjak terlahirnya anak itu, karena hatinya bahagia dan mempunyai tugas tertentu, Chia Sun tak pernah memperhatikan lagi Tu Leong Tu. Pada suatu malam, karena tak dapat pulas. Cui San keluar dari guha dan jalan-jalan di seputar situ. Tiba-tiba ia lihat Chia Sun sedang bersila di atas satu batu besar sambil menceka golok mustika dengan kepala menunduk. Baru saja ia mau menyikir diri, Seng kakak yang sudah mendengar suara tindakannya sudah keburu berseru. Ngote, kurasa kata-kata bulin ko coan, poto Tu Leong hanya kata-kata kosong belaka. Cui San menghampiri seraya berkata. Di dalam rimba persilatan memang banyak sekali tersiar omongan-omongan yang tidak boleh dipercaya. Tahu aku adalah seorang yang berpengetahuan tinggi, sehingga aku sesungguhnya tidak mengerti, mengapa kau percaya omongan itu? Ngote, aku bukan percaya secara serampangan saja. Jawabnya, keterangan itu dapat dari Kong Kian Tai Su, seorang pendeta dari Siao Lim Pai. Ah! Cui San mendadak mengeluarkan seruan tertahan. Kong Kian Tai Su. Ku dengar ia adalah Su Heng, kakak seperguruan, dari Kong Bun Tai Su, Chi Yang Bu Jin Siao Lim Pai. Ia sudah meninggal dunia lama sekali. Benar, kata Chia Sun. Akulah yang membinasakannya tak kepalang kagetnya Cui San dalam dunia Kang Ou. Terdapat kata yang seperti berikut. Siao Lim Seng Ceng, Kian Bun Tai Seng, pendeta suci dari Siao Lim Pai yalah Kian, Bun, Ai dan Seng. Kata-kata itu adalah untuk mengunjuk keempat hwos Siao Lim Si Ye, yaitu Kong Kian, Kong Bun, Kou Tai dan Kong Seng. Belakangan ia dengar dari gurunya, bahwa Kong Kian telah meninggal dunia dan tak dinyana, sekarang ia mendapat tahu, bahwa pendeta suci itu telah dibinasakan oleh kakaknya. Chia Sun telah menghela nafas panjang dan paras mukanya berubah sedih. Kong Kian manusia tolol. Katanya, ia membiarkan aku memukulnya tanpa membalas. Ia mati sesudah di pukul 13 kali. Cui San jadi lebih kaget lagi. Seorang yang kuat menerima 13 pukulan Chia Sun, harus mempunyai kepandayan yang luar biasa tinggi. Sementara itu, paras muka Chia Sun jadi semakin suram dan terdapat sinar kemenyesalan yang sangat dalam. Cui San mengerti, bahwa dibalik kebinasaan Kong Kian Tai Su bersembunyi peristiwa yang sangat mendukakan. Ia yakin bahwa kebinasaan pendeta suci itu bukan kejadian yang biasa saja. Biarpun sudah 8 tahun mereka hidup bersama-sama di pulau itu sebagai saudara angkat, dalam rasa menghormat kepada kakak, dalam hati Cui San juga terdapat rasa jerih. Ia tidak berani menanya melit-melit, karena khawatir membangunkan peringatan tidak enak dari masa dahulu. Selama hidupku, orang yang dihargai olehku hanya beberapa gelintir saja. Kata pula Chia Sun dengan suara perlahan. Orang yang seperti gurumu, yaitu Tio Chin Jin, aku hanya mendengar nama dan belum pernah bertemu dengan beliau. Kong Kian Tai Su sungguh seorang pendeta suci. Meskipun nama besarnya tidak begitu dikenal seperti adik-adik seperguruannya, seperti Kong Tai dan Kong Seng, tapi menurut pendapatku, kepandayan kedua Tai Su itu tak dapat menandingi Kong Kian Tai Su. Semenjak bertemu dengan Cui San, Chia Sun selalu memandang rendah kepada semua pentolan-pentolan dunia. Maka itu, Cui San heran tak kepalang ketika mendengar pujian terhadap Kong Kian Tai Su. Mungkin sekali karena orang tua itu selalu hidup menyembunyikan diri di dalam kelenteng, maka tak banyak orang mengenalkan pandayannya. Kata Cui San Chia Sun tidak kedengaran menjawab. Ia mengong dan kedua matanya mengawasi ke tempat jauh. Sayang. Sungguh sayang. Katanya pada dari sendiri. Manusia yang begitu luar biasa telah binasa dalam tanganku. Jika waktu itu ia membalas, aku Chia Sun tentu tak bisa hidup sampai sekarang. Apakah kepandayan pendeta itu lebih tinggi daripada To'ako? Tanya Cui San mana bisa aku dibandingkan dengan beliau? Jawabnya. Ilmu silat murid-muridnya juga lebih tinggi daripada aku. Ia mengeluarkan kata-kata itu dengan nada penyesalan yang tiada taranya. Cui San jadi makin heran. Ia hampir tak percaya keterangan kakaknya. Gurunya sendiri, Tio Sam Hong, adalah salah seorang luar biasa pada zaman itu. Tapi ia yakin, bahwa jika gurunya mesti bertanding dengan Chia Sun, paling banyak sang guru lebih hunggul setengah tingkat. Jika Kong Kian lebih hunggul daripada Chia Sun, bukankah gurunya sendiri tak akan dapat menandingi Kong Kian? Tapi ia pun mengenal kakaknya sebagai manusia yang sangat angkul. Jika ia tak benar-benar merasa takluk, ia pasti tak akan membuat pengakuan itu. Chia Sun rupanya dapat membaca apa yang dipikir oleh adiknya. Baiklah. Panggil bukiai sekarang. Katakan padanya, bahwa aku ingin menceritakan sebuah cerita dahulu. Walaupun merasa, bahwa membangunkan anak itu tengah malam buta bukan seharusnya, Cui San tak berani membantah perintah Seng kakak. Maka itu, ia segera kembali ke guhannya dan membangunkan arak itu. Mendengar ayah angkatnya mau bercerita, bukiai jadi girang dan mengiakan dengan suara keras-keras, sehingga ibunya turut tersadar. Maka itu, mereka bertiga lantas saja pergi ke guha Chia Sam untuk mendengari cerita yang dijanjikan. Sesudah semua orang berkumpul, Chia Sun segera mulai. Anak, tak lama lagi kau akan pulang ke Tionggoan. Apa? Ke Tionggoan? Memutus bukiai. Chia Sun menggoyangkan tangan supaya anak itu jangan memutuskan omongannya dan berkata pula jika getek kita tenggelam di laut atau ditiup angin ke samudera yang luas, maka kita boleh tak usah bicara lagi. Tapi andai kata kita kembali ke Tionggoan, aku ingin memberitahukan suatu hal kepadamu. Ingatlah hati manusia di dalam dunia sangat jahat dan kau tidak boleh menpercaya kepada siapapun jua kecuali ayah dan ibu sendiri. Aku nyesa satu, bahwa di waktu masih muda, tak pernah ada orang yang memberi nasihat itu kepada aku. Tapi biarpun ada yang menasehati, waktu itu aku tentu tidak mau percaya. Pada waktu aku berusia 10 tahun, secara kebetulan aku telah bisa berguru dengan seorang yang mempunyai nama besar dalam merimba persilatan. Karena melihat bakatku yarak sangat baik, suhu sangat menyayang aku dan telah menurunkan ilmu-ilmu silat yang istimewa kepadaku, sehingga dengan demikian, perhubungan kami adalah bagaikan ayah dan anak. Ngotue, pada waktu itu, rasa cinta dan rasa hormatku terhadap suhu kira-kira bersamaan seperti rasa cinta dan rasa hormatmu terhadap gurumu. Aku keluar dari rumah perguruan dalam usia 23 tahun. Tak lama kemudian, aku menikah dan mempunyai seorang anak. Penghidupan kami sangat beruntung. Selang dua tahun, waktu lewat di kampung kelahiranku. Suhu mampir dan berdiam berapa hari di rumahku. Aku girang bukan main dan seluruh keluarga melayaninya dengan sepenuh perhatian. Dengan menggunakan kesempatan itu, guruku juga memberikan berbagai petunjuk pada kekurangan-kekurangan dari ilmu silatku. Tapi siapanya nak. Seorang tokoh yang termasyur dalam merimba persilatan sebenarnya mempunyai hati binatang. Pada tanggal 15 bulan 7, sesudah minum arak, tiba-tiba ia coba memperkosa istriku. Dengan berbareng cuisan dan sosok mengeluarkan seruan kaget. Guru menodai kehormatan istri muridnya adalah suatu kejahatan langka dalam merimba persilatan. Istriku memberontak dan berteriak-teriak minta tolong. Ciasun melanjutkan penuturannya. Mendengar teriakan itu, ayahku menerjang masuk ke dalam kamar. Melihat rahasianya terbuka, guruku memukul ayahku yang lantas saja binasa. Sesudah itu, dia membinasakan juga ibuku dan membanting Chiabukie, anakku yang berumur belum cukup setahun. Chiabukie. Memotong si bocah dengan suara heran. Jangan rawal. Dengari cerita Giehu. Bentak cuisan benar. Jawab seng ayah pungut. Itulah anak kandungku yang namanya bersamaan dengan namamu. Guruku membantingnya keras-keras, sehingga dia jadi perkedel. Giehu. Apa titik apa dia masih bisa hidup? Tanya Bukie. Tak bisa. Tak bisa hidup lagi. Jawabnya dengan suara parau. Sosong mendelik sambil menggoyang-goyangkan tangannya untuk melarang anak itu untuk menanya lagi. Sesudah bengong beberapa saat, barulah Chia Sun berkata lagi. Melihat kejadian itu nyawaku terbang separuh dan aku berdiri terpaku sambil mengawasi dengan metemembelalak. Tiba-tiba guruku miompat dan meninju dadaku, sehingga aku rubuh terguling dalam keadaan pingsan. Ketika aku tersadar, guruku sudah menghilang, sedang di seputar rumahku penuh mayat. Mayat tayah dan ibuku, istriku, anakku, istri adikku dan bujang-bujangku, semuanya berjumlah 13 jiwa. Ia tidak memukul aku lagi, sebab rupanya ia duga aku sudah mati. Sebab terluka, berduka dan bergesar secara melampaui batas, aku mendapat sakit berat sekali. Sesudah sembuh, siang malam aku melatih diri dan selang lima tahun, aku mencari guruku untuk membalas sakit hati. Tapi kepandaianku masih kalah terlalu jauh, sehingga dapat hinaan yang sangat lebar. Bia bagaimanapun sakit hati 13 orang tak dapat disudahi dengan begitu saja. Aku segera berkelana untuk mencari guru yang pandai. Selama 10 tahun, aku telah bertemu dengan 3 orang berilmu yang menurunkan kepandaiannya kepadaku. Dengan dugaan bahwa kepandaianku sudah cukup tinggi, sekali lagi aku mencari guruku. Tapi di luar taksiran, sedang kupandaianku bertambah, kepandaiannya bertambah lebih banyak lagi. Demikianlah untuk kedua kalinya, aku pulang dengan terluka berat. Sekali lagi aku melatih diri tanpa mengenal capai. Kali ini aku melatih lewekang dari Cips yang kun, ilmu pukulan 7 luka, dan sesudah berlatih 3 tahun lamanya, barulah aku berhasil. Aku menganggap, bahwa dengan memiliki kepandaian itu, aku sudah boleh berendeng dengan ahli-ahli silat kelas utama dan jika guruku tidak mendapat lain-lain ilmu yang lebih tinggi, ia pasti tidak akan bisa melawan aku. Untuk ketiga kalinya, aku menyatroninya rumahnya, tapi bahkan merasa kecewaku, karena ia sudah pindah ke tempat lain. Aku lalu berkelana dalam kalangan Kang Nu untuk mencarinya, tapi ia tetap tak kelihatan matuh hidung nefarupanya, untuk menyingkir dari bencana, ia telah kabur ke tempat jauh. Dunia begini luas, di mana aku mencarinya? Sesudah itu, dengan sakit hati yang makin lama makin mendalam dan kegusaran yang meluap-luap, aku lalu mengamuk. Aku memperkosa wanita, merampok, membunuh dan membakar rumah. Setiap kali bekerja, aku selalu meninggalkan nama guruku. Ah! Cui-san dan Sosong mengeluarkan seruan kaget dengan berbareng. Apa kau tahu siapa guruku? Tanya Chia-sun. Sosong manggat-mangaut kepalanya seraya berkata. Kalau, begitu, toh aku adalah murid Hun Goan Pek, Klek Chiu Sengkun, Hun Goan Pek, Klek Chiu, si tangan geledek. Ternyata pada belasan tahun berselang di dalam rimba persilatan mendadak terjadi gelombang yang sangat hebat. Dalam tempo setengah tahun, dari Liao Tong sampai dilenglam dengan beruntun-beruntun terjadi peristiwa-peristiwa besar. 30 lebih orang-orang gagah kenamaan telah dibunuh dan si pembunuh meninggalkan nama Hun Goan Pek, Klek Chiu Sengkun. Orang yang dibunuh, kalau bukan Chiang Bun Jin suatu partai, tentulah juga seorang gagah yang mempunyai pergaulan luas. Seluruh rimba persilatan telah mengerahkan tenaga untuk menyelidiki pembunuhan itu dan atas perintah guru mereka. Bu Tong Chit Hiap turun gunung untuk membantu, tapi sesudah membuang banyak tempo dan tenaga, mereka tetap tidak berhasil dalam usahanya. Tak seorang pun tahu siapa pembunuh yang kejam itu. Semua orang mengerti bahwa ada seorang yang sengaja mau mencelakakan Sengkun, karena sebegitu jauh Sengkun dikenal sebagai manusia baik-baik dan beberapa orang yang telah dibinasakan adalah sahabat-sahabat baiknya. Orang satu-satunya yang mungkin tahu siapa, pembunuh itu, adalah Sengkun sendiri. Tapi jago itu mendadak menghilang tanpa meninggalkan bekas sehingga, biarpun semua orang gagah dalam dunia persilatan ingin membantu, mereka tidak berdanya sebab tidak tahu siapa penjahatnya. Sekarang, sesudah mendengar pengakuan Chia Sun barulah Cui San dan Soso mengetahui latar belakang dari kejadian-kejadian yang hebat itu. Sesudah berdiam beberapa saat, Chia Sun melanjutkan penuturannya. Kau harus tahu, bahwa tujuan dari sepak terjangkuh itu adalah untuk memaksa keluarnya Sengkun. Dengan dicari oleh ribuan atau sedikitnya ratusan orang, menurut dugaanku, ia pasti akan dapat ditemukan. Tipu Toako memang sangat bagus. Kata Soso, akan tetapi sungguh kasihan orang-orang itu yang sudah dibunuh tanpa berdosa. Hektometer, apakah kau tidak merasa kasihan terhadap orang tua dan anak istriku yang juga sudah dibunuh tanpa berdosa? Tanya Chia Sun dengan suara getir. Dulu kulihatkah seorang yang sangat polos terbuka. Tetapi sesudah menikah sepuluh tahun dengan Ngote, kau jadi bawel seperti nenek tua. Soso melirik suaminya sambil bersenyum. Toako, bagaimana buntutnya? Apakah kau berhasil mencari Sengkun? Tanyanya. Tidak, tidak berhasil. Jawabnya. Belakangan, waktu berada di Lokyang, aku bertemu dengan Seng Man Kiao. Cui San terkesiap. Seng Man Kiao, Toa Sukoku? Ia menegas. Benar, Seng Man Kiao, kepala dari Butong Chit Hiap. Jawabnya. Sesudah aku mengamuk, rimba persilatan jadi kacau balau dan kalang kabutan. Tapi Guru. Giehu. Memutus Bu Kie. Dia begitu jahat, mengapa masih memanggil guru kepadanya? Chiasun tertawa getir. Sudah kebiasaan sedari kecil. Jawabnya. Sebagian besar ilmu silaku didapat daripadanya. Dia jahat, aku pun bukan manusia baik. Mungkin sekali, segala kejahatanku juga didapat daripadanya. Maka itu, aku tetap memanggil guru kepadanya. Mendengar penuturan Seng Kakek yang sedemikian hebat. Chui-san jadi merasa khawatir, bahwa cerita itu akan memberi pengaruh kurang baik kepada Bu Kie. Diam-diam dia mengambil keputusan untuk memberi penerangan dan penjelasan lebih jauh kepada bocah itu. Sementara itu, Chiasun sudah menyambung pula penuturannya. Melihat guru ku belum juga muncul, aku berpendapat, bahwa kalau aku tidak melakukan perbuatannya yang menggemparkan dunia, ia pasti tak akan keluar. Sebagaimana kau tahu, daya merimba persilatan, yang paling dihormati orang adalah partai Siaulim dan Butong. Menurut pendapatku, aku baru bisa berhasil jika membunuh seorang pentolan Siaulim atau Butong. Hari itu, di Taman Bo Tan Wan, depan kuil Cheng Hie Kuan di Lok Yang, aku telah menyaksikan kera bagaimana Seng Wan Kiao menghajar seorang hartawan jahat. Aku mendapat kenyataan, bahwa ia benar-benar berkepadayan tinggi dan pada saat itu juga, aku segera mengambil keputusan untuk membinasakannya. Walaupun tahu, bahwa pada akhirnya Seng Wan Kiao tidak terbunuh, Cui San merasa terkejut juga. Ia yakin, bahwa kepandayan Chiasun banyak lebih tinggi dari saudara seperguruannya, sehingga kalau diserang, Toa Su Hengnya pasti akan dijatuhkan. So So Yang juga tahu, bahwa Seng Wan Kiao tidak dibinasakan, lantas saja berkata, To Aku, masih untung kau tidak tega turunkan tangan jahat, jika kau binasakan Song Tai Hiap. Tiongho Hiap pasti akan mengadu jiwa denganmu dan kita tak bisa mengangkat saudara lagi. Chiasun mengeluarkan suara dari hitung. Tidak tega. Mana boleh tidak tega? Katanya. Kalau sekarang, aku tentu tak akan memusuhi orang-orang Butong. Tapi pada waktu itu, jangankan Song Wan Kiao, sedangkan Ngote sendiri pun, jika bertemu denganku, aku pasti akan coba membinasakannya tanpa ragu-ragu lagi. Giehu mengapa kau mau membunuh ayah? Bukie menyelak. Aku hanya menyebutkan suatu perumpamaan dan bukan benar-benar mau membunuh ayahmu. Jawab Seng Ayah angkat sambil tersenyum. Oh begitu? Kata si bocah. Sambil mengusap-usap kepala anak itu, Chiasun berkata pula dengan suara perlahan. Meskipun langit sering menyakiti batiku, kali ini aku merasa syukur bahwa pada akhirnya, aku tidak membunuh Song Wan Kiao. Memang benar, jika Song Wan Kiao sampai dibunuh olehku, kita tak akan bisa mengangkat saudara. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata lagi. Malam itu, sesudah bersantap, aku segera bersemedi di dalam kamar untuk mengumpulkan semangat dan tenaga. Aku mengerti, bahwa sebagai kepala dari Chit Hiap, Song Wan Kiao mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Jika dengan sekali pukul aku tidak dekat membinasakannya dan ia bisa melarikan diri, maka rahasiaku akan bocor dan usaha mencari guruku akan gagal sama sekali. Bukan saja begitu, aku malah bakal diketpung oleh orang-orang gagah di kolong langit. Sehingga, biarpun aku mempunyai tiga kepala enam tangan, aku pasti takkan dapat melawannya. Aku mati tak menjadi soal tapi jika aku mati begitu rupa, sakit hati yang begitu besar itu akan dibawa ke lubang kubur. Giehu. Tiba Bukie menyalak lagi. Matamu tidak bisa melihat. Tunggulah sampia aku besar. Sesudah mempunyai kepandayan tinggi, aku akan membalas sakit hati Giehu. Perkataan itu mengejutkan Chiasun dan Cui San yang dengan serentak bangun berdiri. Dengan mati yang tak dapat melihat, Chiasun mengawasi anak angkatnya dan berkata dengan suara perlahan. Bukie, apa benar kau mempunyai niatan begitu? Cui San de Aaso saja jadi bingung. Sekarang mereka berada di sebuah pulau terpencil di daerah Kuuputara, sehingga belum tentu mereka bisa kembali ke Tionggoan. Akan tetapi, di dalam rimba persilatan orang sangat mengutamakan kepercayaan. Sekali berjanji seumur hidup tak dapat ditarik lagi. Begitu lekas Bukie menyanggupi untuk membalas sakit hati Chiasun, maka ia segera memikul beban yang luar biasa berat di atas pundaknya. Sedang Chiasun yang memiliki kepandayan sedemikian tinggi masih belum mampu membalas sakit hatinya, bagaimana anak itu bisa memenuhi janjinya? Menurut kebiasaan rimba persilatan, walaupun anak itu masih kecil, dalam urusan itu, ia harus mengambil keputusan sendiri dan orang tuanya tidak boleh mempengaruhi pikirannya. Maka itu, meskipun sangat berkhawatir, Chiasun dan sosok tidak berani mengeluarkan sepatah kata. Giehu! Kata anak itu dengan suara nyaring orang yang membinasakan serentero keluargamu, bernama Hun Goanpek, Klek Chiusengkun, bukan? Baiklah Bukie akan mengingat nama itu. Di belakang hari, anak tentu mewakili ayah untuk membalas sakit hati dan akan membasmi seluruh keluarganya, tak satu pun yang diberi hidup. Bukie! Jangan ngacau kau! Bentak cutsan dengan gusar! Satu orang yang berbuat, satu orang yang harus bertanggung jawab, biarpun dosanya sengkun lebih besar lagi, hanya dia seorang yang harus mendapat hukuman. Lain orang yang tidak berdosa tidak boleh diganggu selembar rambutnya ya, ya, tia-tia. Katanya dengan suara ketakutan dan ia tidak berani membuka suara pula. Orang yang sudah mati tak tahu suatu apa. Kata Chiasun. Paling hebat ialah hidup sendirian di dalam dunia sesudah seluruh keluarga dibinasakan orang. To'ako, bagaimana kesudahan usahamu untuk bertempur dengan To'a Suheng? Cui-san memotong perkataan kakaknya. Ia berbuat begitu karena kuatir Chiasun bicara terlalu panjang mengenai penderitaannya, sehingga dapat memberi pengaruh yang lebih besar pada anaknya. Sungguh heran To'a Suheng beum pernah memberitahukan kejadian itu kepada kami. Sungwan Kiao belum pernah mimpi bahwa ia pernah menjadi bulan-bulanan. Jawabnya, mungkin sekali, ia malah belum pernah mendengar nama Kin Mo Seong Chiasun. Mengapa? Karena pada akhirnya, aku tidak jadi cari padanya. Cui-san menarik napas lega. Terima kasih langit, terima kasih bumi. Katanya, mengapa kau mengaturkan terima kasih kepada langit dan bumi? Tanya so-so sambil tertawa. Yang harus menerima pernyataan terima kasihmu adalah Chia To'aku. Mendengar itu, Cui-san dan Bukye turut tertawa. Chiasun tidak turut tertawa. Paras mukanya berubah jadi duka dan ia berkata dengan suara perlahan. Kejadian malam itu masih diingat tegasulahku, seperti juga baru terjadi kematian. Aku duduk di atas pembaringan batu dan menjalankan pernapasan, melatih Chit Siang Kun beberapa kali. Ngote, kau belum pernah menyaksikan pukulan Chit Siang Kun. Apa kau ingin melihatnya? Ilmu pukulan itu tentulah hebat luar biasa. Mendahului soswoto aku, mengapa kau tidak cari Song Tai Hiap? Kalau tidak hebat, bagaimana pukulan itu bisa dinamakan Chit Siang Kun? Kata Chiasun sambil tersenyum dan lalu jalan mendekati satu pohon besar. Ia mengangkat tangan seraya membentak keras, menghantam dahan pohon itu. Dengan luwakang yang dimilikinya, biarpun ia tak dapat merubuhkan pohon itu, sedikitnya tinju Chiasun akan amblas di dahan. Tapi di luar dugaan, pohon itu bergoyang pun tidak, sedang kulitnya tetap utuh. Sosung merasa menyesal dan berkata di dalam hati. Sesudah berdiam di sini sembilan tahun, ilmu silat to'aka merosot banyak. Hal itu tak heran, karena ia memang tak pernah berlatih lagi. Tapi walaupun hatinya berduka, mulutnya bersorah-sorai. Semuai sorakanmu tidak keluar dari hati yang setulusnya. Kata Seng Kakak. Kau anggap ilmu silatku sudah tidak seperti dulu, bukan? Dengan berdiam di pulau terpencil ini dan kita berempat adalah orang sekeluarga, memang tak perlu kita berlatih silat lagi. Kata Soso. Ngote, apakah kau bisa melihat lihainya pukulanku? Tanya Chiasun tanpa menghiraukan Soso. Waktu menyambar, pukulan itu sangat dasyat, sehingga aku tidak mengerti, mengapa pohon itu tidak bergeming, malah daunnya tidak bergoyang. Kata Cui San, aku percaya malah bu Kie dapat menggoyang daun itu. Aku bisa. Teriak si bocah sambil berlari-lari dan kemudian meninju daun pohon itu. Benar saja pohon yang besar itu bergoyang keras. Kedua suami istri gerang bukan main, karena putera mereka sudah memiliki tenaga yang begitu besar. Mereka mengawasi Chiasun dan menunggu penjelasan Seng Kakak. Chiasun bersenyum seraya berkata. Tiga hari kemudian semua daun akan menjadi kering dan rontok dan selewatnya tujuh hari, pohon itu akan mati berdiri. Aku sudah memutuskan nadi pohon. Kedua suami istri kaget dan heran, tapi mereka tidak menyaksikan keterangan itu, karena Seng Kakak belum pernah berdusta. Tiba-tiba Chiasun menghunus Cui Yong Tu dan menyabet putus dahan yang tadi dipukulnya. Dengan suara gedubrakan, pohon itu rubuh di tanah. Mari, lihatlah. Kata Seng Kakak. Kalian boleh menyaksikan lihainya Chit Siang Kun. Chui San bertiga lantas saja menghampiri. Ternyata hati. Pohon sudah menjadi rusak, ada urat-urat. Yang hancur dan ada juga yang putus, suatu tanda, bahwa pukulan itu mengandung beberapa macam tenaga. Bukan menerasa kagumnya Chui San dan so-so. To'ako, hari ini kau telah membuka mati siang watai. Kata Chui San dalam pukulanku itu terdapat tujuh macam tenaga. Kata Seng Kakak dengan suara bangga. Tenaga keras, tenaga lembek dalam keras, keras dalam lembek dan sebagainya. Seorang musuh dapat menahan tenaga pertama, tak dapat menahan tenaga kedua, yang dapat menahan tenaga kedua, tak akan dapat menahan tenaga ketiga dan begitu seterusnya. Maka itulah, pukulan tersebut diberi nama Chit Siang Kun. Huhau! Mungkin sekali kau akan mengatakan bahwa Chit Siang Kun terlalu kejam, Giyahu, bolahkah kau turunkan Chit Siang Kun kepadaku? Tanya Bukie. Tak bisa. Jawabnya seraya menggeleng-gelengkan kepala, sehingga bocah itu merasa sangat kecewa. Bukie, kau benar edan. Kata Soso. Pukulan Giyahumu itu tak akan dapat dipelajari sebelum mempunyai luakang yang sangat tinggi. Si bocah mengangguk seraya berkata, Baiklah nanti kalau sudah memiliki luakang tiagi, barulah Bukie mengajukan permintaan pula kepada Giyahu. Tidak boleh, tak nanti aku turunkan Chit Siang Kun kepadamu. Kata Chiasun. Dalam tubuh setiap manusia bukan saja terdapat hawaim dan yang, negatif dan positif, tapi juga lima heng yaitu kim, bok, suwi, ho dan tau, emas, kayu, air, api, dan tanah. Misalnya saja, paru-paru termasuk dalam kim, buah pinggang termasuk dalam suwi, jali termasuk dalam tau dan sebagainya. Begitu lekas seorang melatih diri dalam pukulan Chit Siang Kun, tujuh bagian isi perutnya yang sangat penting akan terluka. Makin tinggi kepandayanya, makin hebat luka di dalam itu. Chit Siang. Atau tujuh luka, lebih dulu melukai diri sendiri. Kemudian baru melukai musuh. Sabahmu sabab mengapa aku sering kalap adalah karena latihan Chit Siang Kun. Cui San dan Soso terkejut. Baru sekarang mereka tahu, mengapa Chia Sun yang bun busong Cui, pandai ilmu surat dan ilmu silat, acap kali berlaku seperti binatang buas. Jika aku melatih Chit Siang Kun sudah memiliki luakang yang sama tingginya seperti Wee Keng Kong Kian Tai Su atau Tio Chin Jin dari Butong Pei, mungkin sekali aku tidak sampai terluka, luka itu tidak menjadi halangan. Kata pula Chia Sun. Aku sudah tidak menghiraukan segala bencana karena didorong oleh keinginan untuk membalas sakit hati secepat mungkin. Tahun itu, sesudah membinasakan tujuh orang, barulah aku dapat merampas kitab Chit Siang Kun dari tangan Kong Tong Pei dan dengan tergesa-gesa segera melatih diri menurut petunjuk-petunjuk kitab itu. Aku berbuat begitu, sebab khawatir guruku keburu mati dan aku tidak bisa membalas sakit hati. Sesudah kaset dan tidak bisa diubah lagi, barulah aku mendusin bahwa aku sudah mendapat luka di dalam. Aku sama sekali tidak memikir untuk lebih dulu menyelidiki, mengapa dalam kalangan Kong Tong Pei sendiri tidak ada orang yang mempelajari ilmu pukulan itu. Di samping itu, masih ada lain sebab, mengapa aku segera melatih diri dalam Chit Siang Kun. Pukulan itu mempunyai sifat-sifat yang dasyat-sifat menyeramkan dan bagiku, hal itu merupakan keuntungan besar. Sumoai, apakah kau mengerti maksudku? Sosong memikir sejenak. Apakah to'a kau maksudkan bahwa Chit Siang Kun agak mirip dengan ilmu silat pelek Chiu? Tanya si adik. Benar. Jawabnya. Sumoai, kau sungguh pintar. Guruku bergelar hunguan pek, klek Chiu, atau si tangan geledek, dan ilmu silatnya mengandung pengaruh angin dan geledek yang sangat hebat. Jika aku menyerang dengan Chit Siang Kun, ia pasti akan menduga bahwa aku menyerang dengan ilmu silatnya sendiri. Ia akan mendusin sesudah pukulanku mampir di badannya, tapi sudah kaset. Ngotue, jangan kau mengatakan, aku licik dan kejam, guruku adalah salah seorang yang paling hati-hati dan paling kejam di dunia. Jika kau tidak menggunakan racun untuk melawan racun, sakit hatiku pasti tidak akan terbalas. Hai, Ngotue, aku sudah melantur terlalu jauh sehingga melupakan soal kongkian taisu yang mau dituturkan olehku. Malam itu, sesudah melatih diri dalam Chit Siang Kun, aku segera berangkat untuk cari Song Man Kiao. Selagi melompat keluar dari tembok, sedang kedua kakiku belum hinggap di bumi, tiba-tiba pundaku ditepuk orang. Aku kaget bukan main. Bahwa badanku disentuh orang tanpa aku mampu menangkis, adalah kejadian yang belum pernah terjadi, Bukie. Bukie, cobalah kau pikir. Jika orang itu menepuk dengan menggunakan luakang, bukankah aku sudah mendapatkan luka berat? Aku balas memukul dan begitu lekas kaki kiriku hinggap di tanah, aku memutar badan. Saat itu sekali lagi aku merasa punggungku ditepuk orang dan hampir berbareng terdengar helah nafas dan suara seorang. Lautan penderitaan tiada terbatas, menengok ke belakang melihat tepian. Bukie gembira sekali, ia tertawa terbahak-bahar. Giehu. Katanya. Apa orang itu main-main dengan lu? Cui-san dan so-so sudah menebak, bahwa orang itu kongkian tai su adanya. Waktu itu aku begitu kaget, sehingga sekujur badan dingin semua. Cia-sun melanjutkan panturannya. Dengan kepandayan yang sedemikian tinggi, dengan mudah orang itu bisa mengambil jiwaku. Tapi delapan perkataan yang diucapkannya bernada lemah lembut, penuh kasih dan sayang. Begitu memutar badan. Kulihat seorang pendeta yang mengenakan jubah putih berdiri dalam jarak empat tombak lebih. Dengan demikian, sesudah menepuk bunggungku, ia sudah melompat kurang lebih empat tombak jauhnya dan kecepatan gerakan itu sungguh-sungguh luar biasa. Pada waktu itu, aku hanya menarik suatu kesimpulan, bahwa yang berdiri di hadapanku bukan manusia, tapi setan penasaran dari seorang yang telah diburuh olehku. Aku menarik kesimpulan itu, karena, menurut pendapatku, seorang manusia biasa tak nanti mampu bergerak begitu cepat. Sebab menduga begitu, nyaliku jadi besar lagi dan aku segera membantak. Setan siluman. Pergi kau. Aku tidak takut langit dan bumi, apalapikau. Pendeta itu merangkap kedua tangannya seraya berkata. Chia Kiesu, Loo Cheng Kong Kian memberi hormat. Begitu mendengar perkataan Kong Kian aku terkesiap. Sudah lama ku dengar Xiaolin Seng Cheng, Kian, Bun, Ai Seng yang tersiar luas di dalam rimba persilatan. Kong Kian Tai Su adalah kepala dari empat pendeta nabi, Seng Cheng, Xiaolin Siai sehingga tidaklah heran jika ia memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Mendengar sampai di situ, hati Cui San dan Soso merasa sangat tidak enak, karena mereka tahu, pada akhirnya Kong Kian binasa karena 13 pukulan Xia Sun. Sesudah berdiam sejenak, Xia Sun berkata pula. Aku mengawasinya seraya bertanya. Apakah aku sedang berhadapan dengan Kong Kian Seng Cheng dari Xiaolin Siai? Ia jawab, perkataan Seng Cheng aku tidak dapat menerima tapi memang benar Loo Lap Pialah Kong Kian dari Xiaolin Siai. Aku kata, aku dan Tai Su belum pernah mengenal satu sama lain, tapi mengapa Tai Su mempermainkan aku kata Kong Kian? Mana berani Loo Lap mempermainkan Kiesu? Aku hanya ingin menanya. Kemana Kiesu mau pergi? Ku jawab, kemana ku mau pergi tiada sangkut pautnya dengan Tai Su. Ia menghela nafas dan berkata dengan suara perlahan. Malam ini Kiesu ingin membunuh Song Wan Kiao Tai Hiap dari Butong Pei. Bukankah begitu? Sekali lagi aku terkesiap. Ia mengawasi aku dengan metu, tajam dan berkata pula. Kiesu ingin melakukan perbuatan yang menggemparkan rimba persilatan untuk memancing keluar Hun Goan Pek, Kolek Chiu Seng Kun guna membalas sakit hati. Aku heran dan kaget tak kepalang. Aku belum pernah memberitahu perbuatan guruku kepada orang lain dan guruku pun tak pernah membuka rahasia busuknya itu. Begitu mendengar Hun Goan Pek, Kolek Chiu Seng Kun, tubuhku menggigil. Jika Tai Su Sudi mengunjuk di mana adanya dia, aku rela menjadi kerbau atau kode untuk kepentingan Tai Su, kataku. Ia menghela nafas dan berkata dengan suara menyesal. Perbuatan Seng Kun memang suatu kedosaan yang sangat besar. Akan tetapi, dalam kegusarannya, Kiesu sudah membunuh begitu banyak orang dan perbuatan Kiesu itu juga merupakan kedosaan yang tidak kecil. Aku mendongkol dan sebenarnya ingin sekali menyemprotnya. Tapi karena tahu bahwa aku bukan tandingannya, maka sambil menahan amarah, aku berkata. Aku berbuat begitu sebab tidak ada jalan lain. Seng Kun menyembunyikan diri dan aku tidak dapat mencarinya. Ia manggut-manggutkan kepala seraya berkata. Aku mengerti, aku sangat merasakan perasanmu. Sakit hatimu besar luar biasa dan aku tidak dapat melampiaskan. Akan tetapi, Seng Tai Hiap adalah murid pertama Tio Sem Hang Chin Jin dan jika kau membinasakannya, bakal muncul gelombang yang tidak kecil. Tanda petik, aku tersenyum getir. Itu memang tujuanku, jawabku. Makin dasyat gelombang yang diterbitkan olahku, makin baik lagi, karena hanyalah itu yang bisa memaksa keluarnya Seng Kun dari tempat persembunyiannya. Sesudah itu, aku dan Kong Kian bicara seperti berikut. Cia Kiesu, jika kau membinasakan Song Tai Hiap, memang Seng Kun tidak bisa tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi, Seng Kun sekarang bukan Seng Kun dulu. Terang-terang aku mengatakan, bahwa kepandayan Kiesu masih belum dapat menandinginya. Biar bagaimanapun jua, Kiesu tak akan bisa membalas sakit hatimu. Tanda petik, Seng Kun adalah guruku. Aku lebih mengenal kepandayannya daripada Tai Su. Tidak, tidak begitu. Ada halnya yang tidak diketahui Kiesu. Seng Kun telah mendapat guru yang sangat lihai dan selama tiga tahun ia telah memperoleh kemajuan farbiasa pesat. Biarpun Kiesu mahir dalam ilmu Citsiang Kun dari Kong Tong Pei Kiesu tak akan dapat melukakannya. Untuk sekian kalinya aku terkejut. Kong Kian Tai Su belum pernah bertemu denganku, tapi gerak geriku diketabui begitu jelas olehnya. Aku mengawasinya dengan mata membelalak. Sesudah menenteramkan hatiku yang berdebar-debar, aku bertanya. Bagaimana Tai Su tahu? Ia menjawab. Seng Kun sendiri yang memberitahukan kepada aku. Cui San, Soso dan Bukie mengeluarkan suara tertahan dengan berbareng. Kalian heran, tapi aku lebih heran lagi. Aku melompat bahna kagetku, dan membentak. Bagaimana dia tahu? Kong Kian menjawab dengan suara perlahan. Selama beberapa tahun, ia selalu mendampingi Kiesu. Hanya karena ia selalu-selalu menyamar, maka Kiesu tak mendapat tahu. Tak mungkin teriaku. Tak mungkin. Aku mengenalnya. Biarkan dia sudah menjadi abu, aku masih dapat mengenalinya. Kong Kian menggelengkan kepala seraya berkata daagan suara lemah lembut. Cia Kiesu, kau bukan seorang semerono. Akan tetapi, karena kau hanya ingat soal membalas sakit hati, maka kau tidak memperhatikan keadaan di sekitarmu. Kau di tempat terang, dia di tempat gelap. Tak heran jika kau tidak mengenalinya. Aku tidak bisa tidak percaya keterangan itu. Kong Kian Kiesu adalah seorang pendeta suci yang namanya terkenal di kolong langit, sehingga tak mungkin ia berdusta. Kalau begitu, bukankah lebih baik baginya jika ia membunuh aku dengan membokong kataku? Jika ia ingin mengambil jiwa, ia dapat melakukannya seperti membalik tangan sendiri, kata Kong Kian. Cia Kiesu, dua kali kau coba membalas sakit hati, dua kali telah dikalahkan. Jika ia memang mau menghendaki jiwamu, mengapa waktu itu ia tidak turun tangan? Pada waktu kau coba merampas kitab Chit Siang Kun, kau telah mengadu luekang dengan tiga tetua dari Kong Tong Pei. Sebagaimana kau tahu, partai itu mempunyai lima orang tetua. Kemana perginya dua tetua yang lain? Mengapa kedua orang itu tidak turut mengerubuti kau? Kalau engkolo, lima tetua, turun tangan dengan berbareng, apakah Kiesu masih bisa hidup terus? Untuk kesekian kalinya, aku terkejut. Memang benar, waktu aku melukakan Hong Tong Sem Lo, tiga tetua Hong Tong Pei, aku mendapat tahu bahwa dua tetua yang lain, yang tidak turut bertempur, juga mendapat luka berat. Hal itu selalu merupakan teka teki yang tidak dapat dipecahkan olehku. Apakah kedua tetua itu berkelahi dengan kawan sendiri? Apakah aku dibantu oleh seorang yang berilmu tinggi? Sekarang, mendengar perkataan Kong Kian Taisu, aku bertanya di dalam hati. Apakah dua tetua itu dilukakan oleh Seng Kun? Cui San dan Soso adalah orang-orang ak mempunyai pengalaman, pergaulan dan pendengaran luas. Mereka sudah kenyang mendengar cerita-cerita aneh dalam rimba persilatan, tapi belum pernah ada yang seaneh cerita Chia Sun. Sesudah bergaul lama, mereka tahu bahwa Chia Sun bukan lihat ilmu silatnya saja, tapi juga lihai otaknya. Tapi Hun Goan Pek Kolek Chiu Seng Kun kelihatannya lebih lihai daripada saudara angkat itu. Tau aku, kata Soso, apa benar kedua tetua Hong Tong Pei dilukakan oleh gurumu? Chia Sun mengangguk seraya menjawab benar. Aku pun tetap mengajukan pertanyaan begitu kepada Kong Kian. Chia Kiesu, apakah kau lihat mukanya kedua tetua itu tanyanya? Bagaimana paras muka mereka? Aku tidak lantas menjawab dan mengingat-ingat beberapa saat. Barulah aku berkata. Kalau begitu, Hong Tong Jialo benar telah dilukakan oleh guruku. Aku terpaksa mengakuinya, karena ku ingat, bahwa pada waktu Hong Tong Jialo menggeletak di tanah, muka mereka penuh dengan bintik-bintik merah darah. Itu merupakan petunjuk, bahwa mereka telah menyerang dengan menggunakan tenaga imkin, tenaga lembek, tapi telah dipukul balik dengan ilmu Hun Goan Kong. Setauku, di samping akibat pukulan Hun Goan Kong, bintik-bintik merah di muka ialah tanda dari penyakit cacar atau sebangsanya. Tak mungkin Jialo mendapatkan penyakit cacar, karena pada hal itu, ketika aku baru bertemu dergan Hong Tong Ngo Loo, mereka semua segar bugar. Aku juga tahu, bahwa di dalam rimba persilatan, Hun Goan Kong hanya dimiliki oleh guruku dan aku saja. Kong Kianta Isu manggut-manggutkan kepala. Ia menghela napas raya berkata, dalam keadaan mabuk, memang gurumu telah melakukan perbuatan sangat hebat. Sesudah tersadar dari mabuknya, ia malu dan menyesal bukan main. Dua kali kau mencarinya untuk membalas sakit hati, dua kali ia tidak mengambil jiwamu ia malah tidak ingin melukakan kau. Tapi karena kau menyerang secara nekat bagaikan orang Aidan, ia tak bisa meloloskan diri tanpa melukakan kau. Sesudah itu ia ter-US membayangi kau dari belakang dan tiga kali diam-diam ia sudah menolong kau dari bencana. Aku segera mengingat-ingat dan memang benar, selain dari peristiwa pertempuran melawan para tetua Hong Tong Pai, dua kali aku terlolos dari bahaya secara mengherankan. Sesudah berdiam sejenak, Kong Kian Tai Su berkata pula. Karena tahu bahwa kedosaannya terlalu besar, ia tidak berani memohon ampuh. Ia hanya mengharap bahwa lama-lama kau akan melupakan sakit hati itu. Tapi di luar dugaan, gelombang yang diterbitkan olahmu makin lama jadi makin besar dan jumlah manusia yang dibinasakan olahmu jadi makin banyak. Hari ini jika kau membinasakan Song Tai Hiap, suatu bencana besar tak akan dapat dihilangkan lagi. Mendengar itu, aku segera berkata, Baiklah, aku tak akan cari orang Shi Song itu, tapi aku harap Tai Su suka minta guruku menemui aku. Jawab Kong Kian Tai Su. Ia tak mempunyai muka untuk bertemu dengan kau dan ia pun tak berani menemui kau. Di samping itu, Chia Kian Su, bukan lo olap mau memandang rendah kepadamu. Andai kata kau bertemu dengan gurumu, kau pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dibandingkan dengan dia, kepandayanmu masih terlalu rendah. Ku rasa kau tak akan mampu membalas sakit hatimu. Aku metu sangat mendongkol dan segera berkata, Tai Su adalah seorang pendekta suci yang mempunyai perasaan adil. Apakah dengan berkata begitu Tai Su ingin aku menyudahi saja urusan ini? Ia mengawasi aku dengan sorot metu kasihan. Aku dapat merasakan hebatnya penderitaan Kiosu. Katanya, akan tetap, kau harus ingat, bahwa perbuatan gurumu dilakukan dalam keadaan mabuk arak dan ia sebenarnya sama sekali tidak berniat begitu. Apapula ia sungguh dua nerasa malu dan menyesal. Maka itu, loolap memohon pertimbangan Kiosu mengingat kecintaan antara guru dan murid pada masa yang lampau. Mendengar bujukan itu, sambil menahan amarah aku segera berkata dengan suara kaku. Kalau kali ini aku tidak bisa memenangkan dia, biarlah dia binasakan aku. Jika aku tidak bisa membalas sakit hati, aku pun tak sudih hidup lebih lama lagi di dalam dunia. Kong kian mengawasi aku dengan paras muka berduka. Lama ia berdiri termenung tanpa menegeluarkan sepatah kata. Cia Kiosu, katan fa dengan suara perlahan, ilmu silat gurumu di waktu sekarang berbeda jauh daripada di waktu dulu. Biarpun kau mempunyai pukulan Cic yang kun, tak dapat kau melukakannya. Jika kau tak percaya, cobalah jajal pukulan itu terhadap diri loolap. Aku dan Taisu sama sekali tidak mempunyai permusuhan, mana berani aku melukakan Taisu kataku, walaupun berkepandaian rendah, ku rasa Cic yang kun tak mudah dilawan orang. Mendengar jawabanku, ia mengawasi aku sejenak dan kemudian berkata dengan suara tetap. Cia Kiosu, marilah kita bertaruh. Gurumu telah membinasakan tiga belas anggota keluargamu dan kau boleh memukulku tiga belas kali. Jika kau berhasil melukakan aku, aku tak akan campur lagi urusan ini dan gurumu akan keluar untuk menemui kau. Tapi jika kau tak dapat melukakan aku, kau harus melupakan sakit hatimu. Cia Kiosu, bagaimana pendapatmu? Apakah setuju pertaruhan ini? Aku tidak lantas menjawab. Kutahu pendeta itu memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan biarpun lihai, Cic yang kun belum tentu dapat melukainya. Kalau aku tidak bisa melukainya, apakah sakit hatiku boleh disudahi saja? Sementara itu, Kong Kian sudah berkata. Sekarang aku mau bicara terang-terangan kepada Kiosu. Sesudah mencampuri urusan ini, loolah pasti tidak akan mempermisikan kau membinasakan lagi kawan-kawan rimba persilatan yang tak berdosa. Jika mulai dari sekarang Kiosu menghentikan perbuatan kejam itu, aku bersedia untuk melupakan segala perbuatan-perbuatan dulu-dulu. Cia Kiosu, kau mencari musuhmu untuk membalas sakit hati. Apakah kau kira keluarga atau murid-murid dari orang-orang yang dibunuh olenahmu tidak akan mencarimu untuk membalas sakit hati? Mendengar perkataan itu yang diucapkan dengan suara keren amarahku meluap. Baiklah aku akan pukul kau tiga belas kali teriaku. Jika merasa tidak tahan, Kiosu boleh segera berteriak. Seorang laki-laki tak akan melanggar janji sendiri. Kalau kalah, Kiosu harus meyuruh guru menemui aku. Kong Kian bersenyum seraya berkata. Kiosu boleh segera mulai. Melihat badannya yang keit kecil, rambut dan alisnya yang sudah putih, dan paras mukanya yang welas asih, aku sungguh merasa tak tega untuk turun tangan. Maka itu, dalam pukulan pertama, yang ditujukan kedadanya aku hanya menggunakan tiga bagian tenaga. Giehu. Memotong bukie. Apakah kau menggunakan cip siangkun yang dapat memutuskan na di pohon tidak? Jawabnya. Dalam pukulan pertama aku menggunakan palek ciu dari guruku. Begitu terpukul, badan Kong Kian Taisu bergoyang-goyang. Ia mundur setindak, di dalam hati, aku memandang rendah kepadanya. Dengan menggunakan tiga bagian tenaga saja, ia sudah terhuyung setindak. Aku menduga, bahwa jika aku memukul dengan cip siangkun, dalam tiga kali pukul mengambil jiwanya. Dalam pukulan kedua aku menambah tenaga. Badannya bergoyang-goyang pula dan dia mundur setindak lagi. Pukulan yang ketiga pun mengeluarkan hasil yang sama. Diam-diam aku merasa heran. Dalam pukulan ketiga, aku kembali menambah tenterga, tapi ia tetap dapat menerimanya dengan sikap acuh-ta'acuh. Selain begitu, aku pun merasa heran, karena tubuhnya sama sekali tidak mengeluarkan tenaga yang melawan tenaga pukulanku. Aku segera menarik kesimpulan, bahwa untuk merubuhkannya aku perlu menggunakan seantro tenaga. Akan tetapi, jika aku menggunakan seluruh tenaga, ia tentu akan terpukul mati, atau sedikitnya terluka berat. Biarpun aku seorang jahat dan kejam, tapi terhadap Kong Kian Tai So yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, aku menaruh hormat yang sangat besar. Maka itu, aku lantas berkata, Tai So, kau menerima pukulan tanpa membalas. Aku tak tega memukul lagi. Kau sulah dipukul tiga kali. Baiklah aku sekarang berjanji tak akan cari Song Man Kiao. Tapi bagaimana dengan sakit hatimu terhadap Seng Kun tanyanya? Dengan bernapsu aku menjawab, Aku dan Seng Kun tidak bisa hidup bersama-sama di kolong langit. Kalau bukan dia, akulah yang binasa. Aku berdiam sejenak dan kemudian berkata pula. Tapi sesudah Tai So tampil ke muka, dengan memandang Tai So aku berjanji, bahwa mulai dari sekarang aku tak akan membunuh lagi kawan-kawan dalam rimba persilatan. Tujuanku hanya Seng Kun dan keluarganya. Ia merangkap kedua tangannya seraya berkata, Atas nama kawan-kawan rimba persilatan, aku mengaturkan terima kasih untuk janji Kiesu itu. Tapi Lo Olap sudah mengambil keputusan untuk mendamaikan sakit hati ini, sehingga oleh karenanya, lebih baik Kiesu meneruskan pukulan itu. Diam-diam aku menghitung-hitung. Memang paling baik aku melakukannya dengan Seng Kun untuk memaksa keluarnya guruku. Untung juga, aku sudah mahir dalam pukulan itu, sehingga berat tentengnya, mengirimnya atau menarik pulangnya dapat dilakukan sesuka hatiku. Dengan demikian, ku rasa aku akan dapat mengimbangi pukulanku supaya tidak sampai mengambil jiwa pendeta yang mulia itu. Memikir begitu, aku segera berkata, Baiklah dan lalu mengirim pukulan Citsiang Kun. Begitu lekas tinjukku menyentuh dadanya, dada itu agak melesak dan ia maju setindak. Bukie menepuk-nekpuk tangan. Heran sungguh. Katanya sambil tertawa. Kali ini, sebaiknya daripada mundur, Hwao Shio Tua itu maju ke depan. To aku, bukankah Kong Kian Tai Su menyambut pukulanmu dengan ilmu Kim Kong Po It Ho Aitee, ilmu malaikat untuk membebaskan tubuh manusia dari segasa tua kerusakan, dari Xiaolin Pei. Tanya Cui San Chia Sun mengangguk beberapa K1i. Ngote, kau ternyata mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas sekali. Ia memuji. Memang benar Kong Kian Tai Su menggunakan ilmu itu. Kali ini, berbeda daripada waktu menyambut tiga pukulan yang pertama, dari dalam tubuhnya keluar tenaga berbalik, sehingga isi perutku tergoncang hebat. Aku mengerti, bahwa Kong Kian Tai Su sudah terpaksa mengeluarkan ilmu tersebut. Jika tidak, ia tak akan dapat menyambut pukulan Cicciang Koan. Sudah lama ku dengar, bahwa Kim Kong Po It Ho Aitee dari Xiaolin Pei adalah salah satu dari lima ilmu ajaib yang tertinggi dalam merimba persilatan. Sekarang baru aku tahu ilmu itu sungguh-sungguh hebat. Aku segera mengirim tinju kelima dengan menggunakan tenaga Im Jiu, tenaga lemek. Ia menyambutnya dengan maju lagi setindak dan aku sendiri lalu mengerahkan lewekang untuk mempunahkan tenaga Im Jiu yang berbalik menghantam diriku. Giyahu. Bukye memutus pula perkataan Ayah Angkatnfa. Pendeta tua itu telah melanggar janji. Ia berjanji tidak akan membalas, tapi mengapa ia menghantam balik tenaga Im Jiu-mu. Xia Sun mengusap-usap kepala bocah itu dan berkata pula dengan suara halus. Sesudah aku mengirim tinju kelima, Kong Kianta Isu berkata. Xia Kiasu, aku tak nyana Cicciang Kun sedemikian hebat. Jika aku tidak mengerahkan lewekang untuk menolak tenagamu, aku tak akan dapat bertahan. Tidak apa, kataku. Bahwa Ta Isu sudah tidak membalas dengan pukulan, aku sudah merasa amat sangat berterima kasih. Bagaikan huyan angin aku segera mengirim pukulan ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Kong Kianta Isu sungguh-sungguh lihai. Ia menyambut setiap pukulan dengan sikap tenang dan apa yang paling mengherankan, ia dapat memberdakan lebih dulu tenaga-tenaga yang digunakan olehku. Awas teriakku seraya mengirim tinju yang ke-10, ia mengangguk sedikit dan lalu mendului maju dua tindak ke depan. Dalam pukulan yang ke-10 aku telah menggunakan seantro tenaga dan aku terhuyung ke belakang beberapa tindak sebab terbentur dengan tenaga menolak yang sangat dasyat. Aku tidak bisa melihat mukaku sendiri. Tapi ku tahu mukaku sudah pucat bagaikan kertas, sedang napas Kong Kianta Isu pun tersengal-sengal. Chia Kiesu, kau harus mengasuh dulu sebelum mengirim pukulan ke-11, katanya. Aku adalah seorang yang sungkan mengaku kalah, tapi pada saat itu, benar-benar ku tak sanggup segera mengirim pukulan. Chui San dan Soso mengawasi Seng kakak dengan perasaan tegang. Giehu, lebih baik kau jangan memukul lagi, kata bukia dengan tiba-tiba. Mengapa? Tanya Chia Sun. Pendeta tua itu sangat mulia hatinya. Jawabnya. Jika Giehu melukakannya, hati Giehu tentu merasa tak enak. Jika Giehu terluka kejadian itu sama tidak baiknya. Chui San dan Soso saling melirik. Mereka merasa girang, bahwa bukia yang masih begitu kecil sudah mempunyai pemandangan jauh. Terutama Chui San merasa sangat terhibur, karena ia mendapat kenyataan, bahwa puteranya mempunyai pribudi yang luhur dan dapat membedakan apa yang benar, apa yang salah. Chia Sun menghela napas panjang. Ya, akah hidup berpuluh tahun dengan cuma-cuma dan pikiranku tak bisa menandingi pikiran anak kecil. Katanya dengan suara menyesal. Tapi pada waktu itu, dengan adanya tekat bulat untuk membalas sakit hati, aku tidak menghiraukan apapun juga. Aku merasa, bahwa jika aku memukul tiga kali lagi, salah seorang pasti akan binasa atau luka berat. Tapi aku tidak peduli. Aku segera mengerahkan seluruh lewekang dan mengirim pukulan yang kesebelas. Kali ini ia melompat, sehingga tinju yang ditujukan ke dadanya mengenakan kempungan. Aku mengerti maksudnya yang sangat mulia. Jika aku memukul dadanya, tenaga mendorong dari dada itu hebat luar biasa dan ia khawatir aku tak kuat menerimanya. Tapi dengan memasang kempungan, ia sangat menderita. Begitu kena, ia mengerutkan alis, seperti orang sedang menahan sakit. Untuk sejenak aku berdiri terpaku dan mengawasi dengan metemendelong. Tai Su, kedosaan guruku sangat besar dan tak lebih daripada pantas jika ia menerima hukuman mati, kataku dengan suara terharu. Mengapa Tai Su rela mengorbankan diri yang berharga bagaikan emas dan giyok untuk menolong manusia yang berdosa itu? Ia tidak lantas menjawab. Untuk beberapa saat, ia berdiri tegak dan mengatur jalan pernapasan. Sesudah itu, ia tertawa getir seraya berkata. Dua pukulan lagi, dan titik permusuhan akan cepat dibereskan. Melihat begitu tiba-tiba dalam otakku berkelebat serupa ingatan. Ternyata pada waktu mengerahkan tenaga Kim Long Po It Hete, ia tidak boleh bicara. Mengapa aku tidak memancing supaya ia bicara dan dengan berbareng mengirim pukulan mendadak? Mengingat begitu segera aku berkata. Kalau dalam tiga belas pukulan, aku berhasil melukakan Tai Su, apakah Tai Su tanggung bahwa guruku bakal datang untuk menemuri aku? Seorang beribadah tak akan berdusta, jawabnya. Meskipun Tai Su berjanji, tapi apakah Tai Su mempunyai pegangan, bahwa ia pasti akan muncul tanyaku pula? Ia menjawab ia sendiri yang mengatakan begitu kepadaku. Pada detik itulah, sebelum ia bicara habis dengan mendadak dan bagaikan kilat cepatnya, aku mengirim pukulan yang kedua belas ke arah kempungannya. Aku merasa pasti bahwa ia tak akan keburu mengerahkan tenaga Kim Kong Putih Hete. Tapi di luar dugaan, ilmu itu dapat digunakan menurut kemauan hati. Begitu lekas tinjukku menyentuh kempungannya, tenaga malaikat dari Kim Kong Putih Hete sudah berada di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba aku merasa langit berputar dan bumi terbalik, sedang isi perutku seolah-olah mau meledak. Aku terhuyung tujuh-delapan tindakan. Sesudah punggungku membentur pohon, barulah aku bisa berdiri tegak. Hatiku hancur dan mendadak aku mendapat pikiran jahat. Sudahlah teriaku. Sakit hati ini sukar bisa dibalas. Guna apa Ciasun hidup lebih lama di dalam dunia? Seriaya berkata begitu, aku mengangkat tangan untuk menghantam batok kepalaku. Lihai. Sungguh lihai tipu itu. Seru kie. Tapi Giyahu, apakah siasatmu itu tidak terlalu kejam? Melihat apa kau? Tanya Cuisan melihat Giyahu mau membunuh diri dengan renang hantam batok kepala sendiri. Hwasio tua itu pasti akan berteriak untuk mencegah dan akan coba menolong. Jawab bu kie. Giyahu pasti akan turun tangan pada saat pendepak itu tidak berjaga-jaga. Tapi ia begitu baik terhadapmu dan Giyahu tentu tidak boleh melukakannya. Bukankah begitu? Tanda petik. Bukan main herannya Cuisan dan Soso. Mereka memang tahu bahwa anak itu sangat cerdas otaknya. Tapi mereka sama sekali tak pernah menduga bahwa dalam tempo sekejap mata, ia sudah bisa melihat akal hianatnya Ciasun. Mereka sendiri adalah orang-orang yang terkenal pintar dan mempunyai banyak pengalaman dalam dunia Kangou. Tapi dalam kecepatan berpikir, mereka ternyata masih kalah setingkat T dari anak itu. Paras muka Ciasun berubah sedih dan sesudah menghela nafas, ia berkata dengan suara parau. Benar. Aku justru ingin menyalahgunakan kemuliaan Kongkian Taiso. Boa Eki, tebakanmu tepat sekali. Biarpun benar gerakanku itu merupakan suatu akal busuk, tapi pada waktu aku mengayun tangan untuk menepuk batok kepalaku, aku menghadapi bahaya yang sangat besar. Kalau aku tidak menghantam sungguh-sungguh dengan sepenuh tenaga, Kongkian tentu bisa melihatnya dan ia pasti tak akan coba menolong. Dari tiga belas pukulan hanya ketinggalan satu pukulan saja. Cic yang kun memang lihai, tapi sudah terbukti bahwa itu tak bisa menghancurkan Kim Kong Po It Ho Aite yang melindungi seluruh tubuhnya. Maka itu, dengan pukulan biasa, tak usah diharap aku bisa berhasil dan aku boleh tak usah mimpi untuk membalas sakit hati ini. Demikianlah, ibarat orang berjudi, pada detik itu aku tengah melemparkan dadu yang penghabisan kali. Aku menghantam dengan sekuat tenaga. Jika ia tidak menolong, maka aku akan binasa dengan kepala hancur. Memang, kalau aku tidak bisa membalas sakit hati, memang lebih baik aku binasa. Melihat sambaran tanganku, Kongkian Taisu berteriak. Hei! Jangan! Seriaya berteriak, ia melompat dan nenangkis tanganku. Pada detik itulah aku mengirim tinjuk kiri ke bawah dadanya. Bu! Tinjuku mampir tepat-pat sasarannya. Kali ini ia benar sekali tidak berjaga-jaga. Tubuh manusia terdiri dari darah dan daging tentu saja tak bisa menerima pukulan Cic Seng Kun yang sehebat itu. Tanpa bersuara, pendeta yang sangat tenulia itu rubuh di tanah. Aku mengawasinya sejenak dan tiba-tiba rasa kemanusiaanku mengamuk hebat. Aku memeluknya dan nenangis keras. Kongkian Taisu, Chia Sun tak mengenal pribadi, lebih hina daripada babi dan anjing kataku dengan suara parau. Cui San bertiga tidak kernengeluarkan sepatah kata. Mereka sangat berduka akan kebinasaan pendata yang berhati begitu mulia. Melihat aku menangis, Kongkian Taisu bersenyum. Kata pula Chia Sun. Ia menghibur aku dengan berkata. Setiap manusia di dunia harus pulang ke alam baka. Chia Sun tak usah begitu sedih. Tak lama lagi gurumu akan tiba di sini dan kau harus menghadapinya dengan penuh ketenangan. Nasihat itu menyadarkan aku. Barusan, sesudah mengirimkan 13 pukulan, tenagaku dapat dikatakan habis. Sekarang dalam menghadapi lawan berat, tak boleh aku terlalu berduka, karena hal itu dapat merusak semangat. Aku segera bersilah dan mengatur jalan pernapasan. Tapi sesudah lewat sekian lama, guruku belum juga datang. Aku melirik Kongkian Taisu dan melihat bahwa pada paras mukanya terlukis rasa heran. Sesaat itu, napas Kongkian Taisu sudah sangat lemah. Ia pun mengawasi aku dan berkata dengan suara terputus-putus. Tak dinyana, ia tidak, tidak, boleh dipercaya. Apa dia tertahan karena urusan lain? Aku gusar tak kepalang. Kau menipu aku bentaku. Kau menipu aku, sehingga aku membinaskan kau. Sampai sekarang guruku masih belum muncul ia mengeleng-gelengkan kepala. Aku tidak menipu katanya. Aku merasa bersalah terhadapmu. Dalam kegusaran yang meluap-luap, aku mencacinya. Tiba-tiba selagi memaki, aku terkejut sebab ingat kenyataan yang sebenarnya. Andai kata ia menipu aku, tipunya merupakan pengorbanan jiwa dan baginya tak ada keuntungan apapun jiwa, pikirku. Sesudah mengorbankan jiwa, ia malah meminta maaf kepada aku. Bukan menerasa maluku dan aku segera berlutut di sampingnya. Taisu, apakah kau mempunyai keinginan yang belum ditunaikan tanyaku dengan suara parau? Katakan saja. Aku pasti akan melakukannya. Ia bersenyum seraya berkata dengan berbisik. Aku hanya mengharap, bahwa jika kau mau membunuh orang, ingatlah loolap. Kong Kian Taisu bukan saja seorang pendeta suci yang memiliki ilmu silat sangat tinggi, tapi juga seorang budiman dan bijaksana yang dapat menyelami perasaanku. Ia mengerti, bahwa jika ia meminta supaya aku menyudahi permusuhan dan mengubah menjatlah orang baik, aku tentu tak akan dapat melakukannya. Ia tahu bahwa permintaan begitu bakal sia-sia saja. Maka itu, ia hanya memesan, supaya jika mau membunuh orang, biarlah aku ingat pengorbanannya. Ngote, hari itu, pada waktu itu mengadu tenaga di dalam perahu, aku tidak mengambil jiwamu, sebab, secara mendadak, aku ingat Kong Kian Taisu.